Kejadian itu berawal dari keluhan ayah pasien Mulyadi. Lantaran pihak rumah sakit menahan pemulangan jenazah anaknya yang telah meninggal dunia pada hari Senin kemarin. Jenazah diduga terpapar virus COVID-19 karena dari hasil repitas reaktif. Sedangkan sang ayah menjelaskan anaknya dibawa ke rumah sakit karena gejala meningitis yang sudah diderita sejak kecil. Lantaran lamanya proses birokrasi dan juga uji swab, bahkan keluarga harus menunggu hingga lebih dari 12 jam. Terjadi adu bulut antar pihak keluarga dan juga pihak dari rumah sakit. Akhirnya pihak keluarga memaksa membawa jenazah anaknya yang berusia 6 tahun itu keluar dari ruang jenazah. Jenazah digendong dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa pulang ke rumah duka. Di RT 13, Kelurahan Sarawasara, Kejematan Alambara, Jokota Jambi agar bisa segera dikebumikan. Di repitas menyatakan si almarhum ini positif corona. Sedangkan kita minta hasil di swab dulu kan. Katanya kalau sudah lewat dari 6 jam, Pak, itu hasilnya negatif. Sedangkan semalam itu kita mau membawa pulang, dia nyuruh tahan. Tahu-tahu dibilangnya dipanggil sama dokter jaga, dibilangnya kita kubur secara COVID-19. Kita dari pihak keluarga ya, kita tidak terima, Pak. Atas kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Umum daerah Raden Mati Hari Jambi menolak dianggap lamban dalam menangani para pasien. Dengan alasan pihak Rumah Sakit harus melakukan protokol kesehatan COVID-19 terhadap pasien. Pagi hari baru bisa melakukan uji swab terhadap pasien yang sudah meninggal dunia pada sejak malam. Oh pernyataan, hanya pernyataan dari pihak keluarga bahwa memang pihak keluarga yang memaksa untuk membawa jenazah. Kalau dari gugus COVID-19, saya sudah koordinasi dari rumah sakit, kami tetap menunggu hasil swab. Tapi kan kita keluarga kan punya pertimbangan lain ya. Kalau kita kan pertimbangannya tetap kita lakukan protokol COVID-19 ya. Kita kan kalau secara COVID ini, kita kan ikhlas. Cuma kan kita dari tadi malam loh. Hasilnya tidak karungan kayak gini. Itu tuh mayat, bukannya pohon pisang. Ini disesal rumah sakit ini. Rumah sakit pemerintah. Hasil COVID-nya bang? Ini hasil COVID-nya ini dengan alasan katanya tidak dibaca, sudah keluar. Error. Itu sebuah omongan yang bagus atau enggak? Buat kalian. Setelah jenazah tiba di rumah duka, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi akhirnya mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut dari hasil uji swab yang dinyatakan negatif COVID-19. Andri Wijaya, TVRI Jambi, Belaporkan.